sedulur kapi nilih jumpa lagi dengan kapi nilih jalan-jalan kali ini kita akan mendaki sebuah bukit bekas tambang namanya potorium bukit patrum yang ada di kerakitan bayat lateng menuju lokasi saya mulai dari sekitaran rowo jombor lokasinya ternyata dekat ini baru pertama kali saya ke lokasi nah menuju ke lokasi maka kemudian harus menuju jalan keluar dari rowo jombor menuju kota klaten ya ini jalan utama menuju kota klaten namun kita tidak akan pulang ke klaten kita mau ke potorium bukit patrum ini ini adalah bekas tambang kapur di zaman kolonial oke perjalanan saya percepat nah setelah berjumpa dengan pasar di sebelah kanan jalan kalau tidak salah pasar perakitan nah dari pasar ini kemudian belok kanan persis di samping pasar belok kanan ya ini pagi hari yang masih sejuk oke saya percepat kembali nah ternyata tidak jauh sampai di pertigaan kecil belok kanan itu adalah jalan lingkungan menuju bukit patrum oke kita akan masukin jalan lingkungan menuju bukit patrum ya masih basah karena semalam hujan ya jalan lingkungan ala kampung jadi ditata apadanya nah di sebelah kiri itu sudah nampak bukit patrum dengan satu pos pandang yang ada di bukit dan dibiarkan tetap berdiri sampai saat ini nah kita sampai ternyata deket ya oke kita parkir nah inilah halaman parkir bukit patrum disini ada yang jualan ngopi atau makan-makan berat ringan ada disini nah mari kita mulai pendakian kecil kita batannya sih tidak tinggi sekali ringan mari kita buktikan ya jalan setapak masih adem sejuk karena ini masih sekitaran jam 7 pagi ya lingkungannya masih sejuk nyaman sekali ada beberapa gas sebu yang dipersiapkan di nah ada rawa kecil di bawah ada terata ejeng gondok yang cakep kebetulan ada bebek baik ini bukit patrum yang akan kita daki sejenak dan itu ada pos pengawas yang dibiarkan tetap berdiri disana nah ini adalah jalan pendakian awal mari kita mendaki secara bertahap nah jalan setapak sudah ditata sedemikian api oke siapkan nafas siapkan kebugaran kita mendaki secara bertahap kita mendaki secara bertahap tapi melihat bukitnya tidak terlalu tinggi ya sudah ada tangga buatan namun bukitnya tetap harus hati-hati jangan sampai tersandung pakar dari besi sudah juga dipersiapkan untuk menjadi pelindung supaya tidak jatuh ke tempat yang curam ya karena ini musim hujan maka vegetasi sangat subur berbagai macam tanaman tumbuh disini nah ini jalan menuju puncak kalau ini sepertinya asli ya pahatan oke ini jalan setapak menuju lokasi bisa lihat ke bawah sebenarnya oke kita lanjutkan anak tangga demi anak tangga iya ya nafas mulai terasa pencang berdeguk karena harus naik terus ya sepertinya kurang terawat karena masih masa pandemi tidak banyak pengunjung sehingga di tangga ini banyak tumbuh berlumputan ya ini kita lihat ke bawah lagi dan lumayan tinggi pemandangan bawah cukup asik ya mari kita lanjutkan secara perlahan nah ini menuju persimpangan yang kiri ini menuju bukit yang ada bangunan pengawasnya walaupun sudah tidak berfungsi nah ini bukit yang ada bangunannya nah di satu sisi kita akan menuju ke puncak bukit patrum ini jalannya ya ini dulu pertambangan kapur di era kolonial kemudian kapur itu dipakai untuk bahan pendukung di pabrik gula gundang wilangon klaten dengar-dengar sih dulu ada tram bukan tram ya apa kereta kecil yang mengangkut kapur-kapur ini dari sini sampai ke pabrik gula nah ini jalan setapaknya di samping bukit yang sudah ditambang ya mari kita teruskan perjalanan nah disini sebelum ke puncak ada gasebo di gasebo ini kita bisa melihat sekitaran rawa jombor cukup indah di pagi hari dengan segala aktivitasnya sayangnya sampah berserakan dimana-mana inilah keprihatinan kita banyak orang tidak sadar bagaimana bisa mengembangkan tempat-tempat pariwisata dengan membuang sampah sembarangan sayang sekali jadi napak kumuh nah ini adalah bukit tadi yang kita lihat dari bawah sudah hampir sejajar pemandangan cukup asik agak berkabut jam 7 pagi ya ada menara sutet disana jauh baik ini tangga besi yang lumayan curam mari kita naiki nah setelah naik ini puncaknya putorium bukit patrum tulisannya besar sekali terlihat dari kejauhan memang sayang kurang terawat sepertinya pada view nya luar biasa ya ini pemandangan dari berbagai arah pagi hari yang sejuk ya ini kita lihat perbukitan di sisi selatan timur nah ini ada tempat untuk melihat pemandangan tetapi sudah tidak terawat tapi saya akan coba naik ya saya akan coba naik makanya masih kuat walaupun anak tangganya sudah beberapa hilang oke nanti saya akan naik kita akan lihat pemandangan dari puncak tertinggi potorium bukit patrum nah ini saya sudah naik nah ini sudah naik ini pemandangan 360 derajat cukup cantik ya hamparan sungai dan bukit gunung kidul itu yang disana jauh itu adalah perbukitan gunung kidul nah nampak itu rowo jomber ya asik tempatnya recommended silahkan kesini oke sebelum semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa lagi di objek objek berikutnya bersama dengan kapi nilai jalan jalan jalan